Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan bu ilma ya di video pembelajaran matematika oke gimana kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya jangan lupa untuk jaga kesehatan kemudian untuk materinya kita teruskan untuk yang kemarin kita ketemu lagi dengan matriks nah kali ini kita akan membahas tentang transpos suatu matriks apa itu transpos? jadi kemarin itu seperti sifat yang kelima ya itu sudah sedikit dibahas nah ini kita bahas lebih dalam lagi tentang transpos suatu matriks jadi pada intinya transpos itu kita mengubah posisi yang tadinya baris menjadi kolom jadi yang tadinya baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama kemudian yang tadinya baris kedua itu kita ubah menjadi kolom kedua contohnya gimana? nah ini ada contohnya disini itu ada matriks R yang elemennya itu ada 2, 6, 4, negatif 3, 2, 7, 1, negatif 5, dan 3 nah cara mentranspos suatu matriks adalah kita ubah posisi elemen-elemen ini dengan cara yang tadinya itu berbentuk baris kita ubah menjadi bentuk kolom yang tadinya baris pertama 2, 6, 4 kita ubah menjadi kolom pertama menjadi 2, 6, 4 nah tadinya dia menyamping jadi ke bawah kemudian baris kedua negatif 3, 2, 7 kita ubah menjadi kolom kedua nah berarti kita jadikan kolom kita urutkan ke bawah negatif 3, 2, 7 kemudian ini yang baris ketiga 1, negatif 5, dan 3 kita ubah menjadi kolom juga jadi 1, negatif 5, 3 nah ini jadi dia yang tadinya baris menjadi kolom gitu ya bisa dipahami ya oke kemudian kita lanjut yang selanjutnya nah selanjutnya adalah ada penjumlahan dan pengurangan matriks nah jadi untuk menjumlahkan atau mengurangkan matriks itu cukup mudah ya ini sudah ada contohnya ini contohnya untuk matriks ordo 2x2 jadi disini ada matriks A yang elemennya ini 1, 2, 3, 4 kemudian matriks B 5, 6, 7, 8 nah cara menjumlahkannya tinggal kita jumlahkan saja setiap elemen dengan posisi yang sama jadi ini kita jumlahkan 1 dengan 5 kemudian 2 dengan 6 ya kan kemudian 3 ini dengan 7 yang posisi dan letaknya sama ya kemudian 4 dengan 8 nah akan ketemu ini 1 ditambah 5 6 ya kemudian ini sebelah sini 2 tambah 6 8 3 ditambah 7 10 ini kemudian 4 ditambah 8 12 nah habis itu pun dengan pengurangan sama saja berarti tinggal kita kurangkan setiap elemen dengan posisi dan letak yang sama gitu ya nah untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ini syaratnya adalah dia mempunyai ordo yang sama jadi kalau matriks A itu 2x2 ya matriks B juga 2x2 jadi dia bisa kita jumlahkan atau kurangkan kalau ordo nya berbeda maka itu tidak bisa kita jumlahkan atau kurangkan bisa dipahami ya sampai sini ya nah kemudian nah ini ada sifat-sifat penjumlahan matriks juga ada A tambah B sama dengan B tambah A ini sifat umum ya jadi misalkan ada 1 tambah 2 itu sama saja dengan 2 ditambah 1 hasilnya akan sama kemudian ada A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C nah ini sama juga jadi misalkan ada 1 ditambah 2 ditambah 3 itu sama saja 1 ditambah 2 dulu kemudian baru ditambahkan 3 nanti hasilnya ketemunya sama begitu pun ini yang sifat ketiga dan keempat nah sampai sini bisa dipahami ya itu sedikit materi yang Bu Ilma sampaikan di video pembelajaran kali ini nanti kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya dengan materi perkalian matriks gitu ya kemudian jangan lupa untuk absen dengan cara tulis nama di kolom komentar oke untuk oke untuk video pembelajaran kali ini Bu Ilma akhiri mohon maaf bila ada salah-salah kata sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati